Intro Halo Buk Loki, apa kabar? Kita ketemu di akhir pekan ya Ya, saya baru pulang dari Gresik Dan salam dari Universitas Muhammadiyah Gresik Karena mereka terus menonton FNN Terutama yang ngeri-nggeri sedap Yaitu mereka bilang Behind the scene Off the record Off the record Dan banyak hal yang off the record Pada akhirnya menjadi fakta Karena jurnalis punya kemampuan Untuk mengintip celah yang gak bisa ditutupi Oleh para pejabat publik Ya, ya, ya Memang di era media sosial sekarang ini Agak susah ya menyembunyikan sesuatu Karena sangat gampang sekali bocor Tetapi kita di FNN itu Perlu akan memberikan semacam literasi kepada publik ya Apa yang behind the scene Dan apa yang kemudian Bagaimana membaca berita dan sebagainya Kira-kira begitu Bung Karena kalau gak ada literasi yang baik Saya juga ngeri juga dengan hok ini ya Iya, dan banyak hal yang sebetulnya Udah diucapkan Tapi ternyata Faktanya berbeda tuh Istana sering begitu tuh Apalagi Pak Presiden Jokowi tuh Meminta sesuatu Tapi dia sendiri gak lakukan Itu hal-hal Saya langsung ketawa Karena itu rame sekali Di media sosial Dan itu perubah Jujur saya lolos dari saya itu Tentang tanggal 11 Pak Jokowi Mengingatkan bahwa Covid meninggi lagi Jadi diminta untuk Apa untuk memakai masker Sebelumnya Beliau udah minta untuk lepas masker Tiba-tiba hari Kamis Atau artinya 4 hari kemudian Ya 3 hari berselang Pak Jokowi ternyata udah muncul di publik Tanpa menggunakan masker Di kerumunan lagi di Sarinah itu Dan ini rupanya Gak lupur dari perhatian netizen Dan netizen udah bilang Apa gue bilang Taksirkan secara terbalik Ya kalau saya bikin satiran Nanti saya dibully lagi Sama Buster Kalau saya bilang Pilih mana Pake masker atau pake otak Istana minta Kita pake masker Tapi dia gak mau pake otak Kalau dia pake otak kan Dia yang kasih contoh Jadi sekali lagi nih Ucapan-ucapan Termasuk Off the record Sebelum KUHP Menjadikan hukum positif Mari kita puaskan dulu Satiran-satiran ini Tapi memang ini teguran kan Jadi netizen itu menegur Kekuasaan sebetulnya Dan teguran itu Mestinya jadi pelajaran Maksudnya berkali-kali tuh Meminta Tapi dia sendiri Berbohong Jadi mau apa lagi coba Selain kita ikut ketawa-ketawa aja Dan jujur Kita ada banyak dibantu oleh Netizen Jadi Kalau George Oswald kan bilang bahwa The big brothers Watching you Kalau sekarang ini Eranya The netizen is watching you Nah Jadi kita mengandalkan Netizen yang watch kita Watch pemerintah Karena Kalau di watch oleh CCTV CCTV seringkali dimatikan Jadi Mustinya CCTV yang Memwatch kehidupan publik kita Dan hal-hal yang Menyangkut Kebijakan negara Ini saya ngomong CCTV Secara umumnya Bukan untuk sesuatu yang Sedang viral juga Jadi kita membayangkan bahwa Di seluruh kota Akhirnya mesti dipasang CCTV Supaya Presiden Joko itu Selalu Mawas diri Wah ada CCTV Jangan-jangan Gue gak pake masker nih Itu aja sebetulnya Ini pesan publik Lewat FNN Itu edukasi Bahwa Kalau mengucapkan sesuatu Ya konsisten Jangan bilang Mobil saya Gak bisa Kecelakaan Ya memang Karena Mobilnya gak ada Nah itu Namanya SMK Paradox Tapi penting diingatkan oleh publik ya Bahwa sekarang ini Jangan Jangan Tertanya Bahwa Kalau kemudian CCTV Dihilangkan itu Jejak digital Gak bisa Diterasir Ada yang namanya CDR Yang call detail record Jadi orang bisa ditahuan kok Walaupun CCTV-nya dicopot Orang akan tahu Dimana Anda berada Tinggal Kerjasama dengan operator saja Tinggal dilihat Sebenarnya aktivitas Anda Pada jam sekian Ada dimana Dan siapa saja Yang ada bersama Anda Sebenarnya bisa Itu memang era Sekarang era digital Seperti itu Dan itu Di satu sisi Saya kira Itu bisa positif Untuk hal-hal tentu Tapi di sisi lain Juga itu Soal privacy Yang menjadi berbahaya Kalau disalahgunakan oleh Pemerintah saya Kira makanya itu Penting sekali Soal perlindungan Private itu Dikedebankan Ya itu Sebetulnya kan CCTV Dipakai untuk Memantau Dan memberi semacam Mawas diri Tapi kalau Akhirnya Barang itu Dijadikan semacam Hobi Sekedar hobi Lalu Yang fungsi utama Jadi hilangkan Lo orang curiga Kenapa Ada penghilangan Hal yang menjadi Bagian utama Dari Keperluan Pembuktian Pemantauan Sekarang macam Tapi kita Tidak ingin Bangsa ini Diintai terus Oleh CCTV Sebetulnya kan Masa kehidupan publik Kita diintai terus Jadi semakin banyak CCTV Artinya semakin Banyak kriminal Itu intinya Sialnya bagian-bagian Yang justru memantau Kriminalitas Itu dikendalikan Secara sepiak Tapi betul Teknologi Akan punya jejak Dan semakin jejaknya Dihapus Semakin terlihat Jejak baru Itu prinsipnya Dalam teknologi Menghapus jejak Artinya membuat Jejak baru Hapusan itu Yang akan menjadi jejak Kayaknya kita Penting Ngomongin ini Lebih lanjut Hubung Roki Berkaitan dengan Soal Privacy Seorang yang Saya kira di Indonesia Ini Sekarang ini Dengan mudah Dilanggar begitu saja Tetapi satu sisi Kita lihat Kita gak akan Menyoroti kasus Penembakan di tempat Perfetis Ambo Karena itu Biarkanlah Tim khusus Yang akan menjadi Tapi saya mengamati Justru Ini berbahayanya Adalah Dan situasi sekarang ini Kalau mereka Tidak dibuka Dengan Dengan Transparan Itu Kredibilitas Kepolisian Bisa makin berat Karena Orang sekarang dengan mudah Mencari jejak-jejak digital Menunjukkan fakta-fakta Dan sebagainya Saya misalnya kemarin Mengikuti Bagaimana pengacara Dari Pertiadi Riosua Yang menunjukkan Data-data Yang Saya simak Agak sulit Untuk disembunyikan Ya akhirnya Akhirnya Mengembalikan Kesadaran publik Melalui Kejujuran Informasi Dari Penegak hukum Bahwa CCTV Itu Tidak mungkin Tidak bisa ditemukan Jadi bilang aja Oh itu ada yang merusak Tapi kami Akan Usahakan Untuk menemukan Kembali Dengan Menghubungi Operator Sekala macam Jadi itu Melegakan publik Sehingga publik Merasa bahwa Kenapa CCTV Dipasang Hanya untuk Mengintai kami Rakyat Kalau pejabat Yang membuat Kejahatan Kenapa kita Tidak boleh Intai juga Jadi itu Intinya Sebetulnya Jadi bagian-bagian Ini Menjelang Pemilu nanti Pasti akan Banyak CCTV Dipasang Sebetulnya Untuk melihat Ini gerakan Masa Pro siapa Itu Bahayanya Kalau The big brother Is watching us Ini sebetulnya Intinya Jadi jurnalis Terpaksa Mesti cari akal Cari jalan lain Untuk mengintai Kejadian-kejadian Pesiwa yang Sengaja disembunyikan Kalau jurnalis Mengintai itu Dan menimbulkan Kontroversi Lalu dianggap Memprovokasi Bukan Itu justru Terjadi Karena Ruang-ruang Inti publik Itu Dikendalikan oleh The big brother Itu Sebetulnya Ya Kemarin saya bicara Dengan Salah Dengan Komisioner Di Dewan Pers Ketua Bidang Pengaduan Dan Pernegakan Etika Pers Karena Keluarga Ibu Ferry Sambung Melaporkan Bukan melaporkan Mereka Konsultasi Dengan Dewan Pers Saya kira langkah Bagus ya Kalau ada Bicara-bicara Soal Soal Karena Merasa Mereka Ada Tidak Semuanya Banyak Ada Media Yang sudah Mulai Melanggar Privacy Misalnya Menampilkan Foto-foto Keluarga Pak Ferry Sambo Terutama Anak-anaknya Yang saya kira Ini kita sepakat Tidak boleh Dilakukan Tapi Di satu Sisi Dewan Pers Menyatakan Mengingatkan Polisi Ini jangan Ditutup-tutupi Kalau ditutup-tutupi Kan malah Jadi semakin Liah Dan itu Berbahaya Itu Pentingnya Kita bedakan Antara Privacy Dari Ibu Itu Dan Logik Dari Perisiwa ini Jadi Semakin Privacy Itu Disembunyikan Semakin Orang Ingin Bongkar Apa Sebetulnya Yang privacy Apa Benar Itu Privacy Tetapi Sekali Lagi Saya tetap Berpendirian Bahwa Lindungi Privacy Dari Ibu Putri Ini Lalu Proses Tuntutan Hukum Dari Keluarga Siapa Namanya Saya selalu Lupa Joshua Jadi Dua hal Itu Sebetulnya Yang harus Kita peka Nah Kepekaan Itu Muncul Kalau Penyidikan Itu Kita Anggap Ada Permainan Dalam Penyidikan Jadi Betul-betul Ini Ketegangan Antara Profesionalisme Saintifik Dari Polri Dan Asas-asas Perlindungan Korban Ini Intinya Saya melihat Ada dua Korban Di situ Satu Adalah Ibu Putri Yang Jadi Korban Sensasi Yang Kedua Adalah Almarhum Joshua Yang Jadi Korban Ketidak Pastian Keluarga Minta Kepastian Karena Itu Menyangkut Harga Diri Dan Harga Harga Marga Bahkan Dalam Kultur Batak Satu Warga Meninggal Secara Tidak Wajar Itu Menimbulkan Pembicaraan Yang Akan Berkepanjangan Demikian Juga Kasus Di kamar Ibu Putri Apa Yang Ada Di situ Diproteksi Dulu Sebelum Fakta-fakta Itu Muncul Jadi Pekerjaan Ini Memang Pekerjaan Gampang Tetapi Ketelitian Itu Yang Akan Menghasilkan Kelegaan Kira-kira Begitu Selama Tidak Ketelitian Itu Hanya Terang Karena Itu Orang Tidak Percaya Keterangan Polisi Jadi Polisi Mesti Bangkitkan Kembali Kepercayaan Publik Baru Data-data Polisi Itu Dimengerti Oleh Publik Dan Itu Akan Mendudukan Masalah Secara Proporsional Nah Ini Misalnya Begini Sekarang Ini Kalau Bagi Tidak Usah Orang Yang aktif Di media Sosial Orang Seperti Anda Seperti Saya Yang Tidak Punya Akun Nexus Terpahan Dari Media Sosial Luar Biasa Melalui Whatsapp Dalam Berapa Hari Ini Beredar Semacam Utas Atau Trade Di Twitter Karena Saya Tidak Punya Kalau Anda Di Take Down Dulu Tapi Kita Selalu Dapat Kiriman Itu Bung Roki Namanya Opposite Itu Dia Bisa Menggambarkan Dengan Dengan Detil Apa Sebenarnya Yang Terjadi Peristiwa Di Balik Layar Pada Keluarga Ferry Sambung Soal Kebenarannya Kita Tidak Tau Tapi Publik Sangat Mempercaya Itu Itu Bahaya Sekali Bung Roki Dan Saya Kira Orang Cendrung Sekarang Ini Lebih Percaya Pada Akun Akun Semacam Ini Dibandingkan Dengan Keterangan Resmi Dari Dari Humas Yang Ternyata Belepotan Konstruksinya Ya Kadang-kadang Kita Anggap Ini Akun-akun Yang Kita Tidak Tau Dikelola Oleh Siapa Bisa Juga Dikelola Oleh Counter Intelligent Atau Justru Intelligent Melalui Aktivitas Counter Intelligent Untuk Apa Untuk Mancing Data Untuk Mancing Opini Atau Macam-macam Tapi Tetap Intinya Kalau Masyarakat Punya Kepercayaan Bada Presisi Maka Orang Akan Cari Opposisi Opposite Tadi Akunya Itu Presisi Namanya Yang Diucapkan Oleh Pak Jadi Orang Nunggu Presisinya Selama Presisi Belum Dipulihkan Kemampuan Presisi Dari Polri Untuk Meyakinkan Bahwa Kami Bekerja Profesional Maka Orang Akan Cari Berita Berita Semacam Itu Yang Isinya Pasti Sensasi Karena Setiap Orang Bisa Ngarang Aja Tapi Yang Ngarang Presisinya Polri Jadi Semakin Cepat Presisinya Ditemukan Atau Presisinya Diucapkan Maka Orang Nggak akan Lagi Mengakses Situs Semacam Itu Tetapi Sekali Lagi Peristiwa Ini Kan Peristiwa Yang Seolah-olah Peristiwa Menyangkut Para Selebritis Dan Mungkin Sekali Juga Memang Di Belakang Itu Ada Hal-hal Yang Bersifat Selebritial Selebritial Bagaimana Mengucapinya Yang bersifat Celebritis Ini Soal Ini akan Panjang Sama Seperti dulu Kita lihat Beberapa Kasus Yang Menyangkut Orang-orang Terkenal Jadi Panjang Ceritanya Memperpanjang Panjang Ini Justru Akan Menghilangkan Kesempatan Kita Untuk Fokus Pada Hal-hal Yang Lebih Medasar Yaitu Dapur Makma Presidential Threshold Kasah Kusuk Pak Jokowi Yang masih Menginginkan Tiga Periode Saudara Ganjar Yang Ternyata Tidak Bisa Dihajar Oleh PDIP Jadi Soal-soal Semat Jemini Mesti Kita Bikin Perimbangan Jangan Sampai Urusan Publik Yaitu Masa Terutama Hilang Jejanya Oleh Berita-berita Yang ada Dalam Kesakusuk Media Masa Hari ini Tentang Pak Polisi Banyak Sebenarnya Banyak Yang Mempertanyakan Di luar Yang Mengkonsumsi Jauh lebih Banyak Mempertanyakan Apa pentingnya Kita Mengurusi Persoalan Internal Polisi Ini Biarkan Polisi Menyelesaikan Persoalan Secara Internal Saya Kira Mungkin Kita Tidak Bisa Semacam Itu Karena Bagaimanapun Juga Ini Kan Urusan Polisi Ini Berkaitan Dengan Kementerian Publik Ketika Lembaga Seperti Polisi Yang Harusnya Sangat Dipercaya Oleh Publik Tapi Kemudian Muncul Distrust Publik Ini Kan Menjadi Sangat Serius Kalau Menurut Saya Jadi Jangan Abis-abis Ini Membahas Soal Ini Kita Tidak Fokus Pada Yang Lain Justru Publik Menginginkan Polisi Ini Pulih Otoritasnya Pulih Integritasnya Kan Itu Intinya Jadi Bukan Karena Publik Seolah-olah Cerewet Minta Kepastian Bukan Karena Publik Menganggap Jangan Sampai Hal Semacam Ini Diloloskan Kembali Sebagai Namanya Peristiwa Yang Kemudian Ditutup Tanpa Keterangan Kan Itu Yang Selalu Terjadi Jadi Tetap Harus Disiapkan Cara Supaya Polisi Itu Betul-betul Menganggap Dia Sedang Dikritik Untuk Perbaikan Kan Itu Karena Dari Awal Orang Merasa Tiga Hari Tidak Beritanya Lalu Mulai Orang-orang Tertentu Di Kepolisian Yang Sudah Purna Wirawan Mulai Bikin Analisis Kan Berkembang Isu Itu Kemana Mana Jaringan Analis Ini Yang Kemudian Di Anggap Oleh Per Sebagai Jus Narasumber Utama Menimbulkan Kepastian Bahwa Kita Sebetulnya Bisa Bongkar Kasus Ini Kok Banyak Orang Yang Merasa Bahwa Saya Bisa Jadi Saksi Saya Tahu Jejak Digital Yang Disembunyikan Saya Paham Tentang Keadaan Di Sekitar Lokasi Tapi Kita Tahu Bahwa Polisi Juga Paham Itu Yang Jadi Susah Polisi Tentu Mesti Mencicil Alat Bukti Mencicil Keterangan Sementara Publik Tidak Sabar Untuk Menunggu Itu Mesti Ada Satu Fasilitas Yang Disediakan Polri Dengan Cara Yang Agak Moderat Menganggap Mengundang Wartawan Untuk update Terus Sebelum Wartawan Itu Nyari Berita Di sumber Sumber Lain Kan Tugas Wartawan Untuk Mencari Berita Bukan Polisian Kan Itu Bagian Dari Jurnalis Investigatif Misalnya Kemarin Kan Satu Kita Lihat Ada Tampilnya Seorang Ketua RT Yang Kebetulan Juga Jenderal Jenderal Polisi Pula Yang Keterangan Keterangannya Membuat Kening Publik Berkerenit Ada Tanda Tanya Kemudian Ada Wartawan Yang Kemudian Dirampas Oleh Polisi Video Video Siarannya Meskipun Kemarin Sudah Dikembalikan Dan Polisi Minta Maaf Tapi Ada Juga Pernyataan Pak Mahfud Sebagai Ketua Eko Oficio Dari Kompol Komisi Polisi Nasional Yang Mengingatkan Pak Kapolri Untuk Segera Menaktifkan Meskipun Bahasanya Tidak Dari Pak Mahfud Mendengar Soal Ini Dan Dia Menyatakan Jangan Sampai Lumbung Yang Terbakar Sementara Tikusnya Kan Sudah Tahu Kapolri Bagaimana Mengejar Tikus Terus Mengawal Kasus Ini Jadi Saya Kira Enggak Salah Kalau Publik Mencurigai Ada Sesuatu Di Balik Ini Semua Saya Mengusulkan Ini Usulan Ajam Kan Pak Sikit Bikin Tim Yang Agak Meluas Termasuk Memanfaatkan Komnas Sangat Mungkin Kalau Komnas Itu Kepercayanya Dipulihkan Karena Komnas juga Dalam Kasus Pilmeter 50 Itu Enggak Jelas Nah Sekarang Komnas Masuk Mungkin Dibagi Tugas Saja Bahwa Hal-hal Yang Menyangkut Hak Asasi Untuk Sementara Sebelum Masuk Kepengadilan Percayakan Pada Komnas Supaya Komnas Sam Itu Punya Semacam Kedudukan Moral Yang Agak Baik Jadi Begitu Komnas Mengucapkan Sesuatu Mestinya Di Backup Oleh Pers Karena Sekarang Pers Tidak Percaya Pada Komnas Komnas Dianggap Cuman Yang Dulu Dulu Jadi Ini Awalnya Ada Penguatan Kepercayaan Publik Pada Institusi Komnas Ham Institusi Kompolnas Atau Pengamat Independen Terhadap Polisi Jadi Harus Ada Semacam Address Pertama Dari Pak Sigit Bahwa kami Polri Melakukan Aktivitas Yang Merupakan Tupok Sikami Yaitu Riset Sientifik Terhadap Perkara On-site Selesai Masalah Dengan Kata Lain Bawa orang Polly Mau Ambil Yang Profesional Kalau Bagian HAM Apa Ya Polri Enggak Usah Komentar Komentari Bagian Itu Kami Melibatkan Juga Komnas Bukan Komnas Itu Enggak Perlu Polri Yang Lipatkan Komnas Bisa Bikin Tim Sendiri Atas Dasar Mandat Negara Demikian Juga Istana Istana Enggak Usah Kirim-kirim Sinyal Dulu Anggap Istana Itu Jadi Oversight Komite Apalagi Pak Mahfud Kita Percaya Bahwa Komnas Saham Dan Polri Melakukan Fungsinya Berdasarkan Mandat Masing-masing Selesai Problem Maka Jurnalis Akan Cari Keterangan Di Komnas Saham Cari Keterangan Di Polri Dengan Akses Terbuka Kan Jurnalis Punya Etik Juga Gak Mungkin Dia Ucapkan Semua Hal Yang Diminta Untuk Disembunyikan Dulu Oleh Komnas Maupun Polri Untuk Keperangan Penyidikan Jadi Intinya Adalah Memanfaatkan Dulu Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Lembaga Ini Baru Kita Bisa Tentukan Mana Yang Prioritas Untuk Diteliti Dan Diucapkan Lebih dahulu Ya Saya kira Yang penting Bung Roki Karena Ini Saya Masih Cek Lagi Karena Kemarin Ada Utas Dari Opposite Yang Dan Saya Dapat Kiriman Kiriman Bahwa Ini Akunnya Sudah Di Take Down Disuspend Oleh Twitter Tapi Saya Buka Lagi Ternyata Muncul Lagi Akun Itu Saya Tidak Apakah Akun Yang Sama Atau Akun Yang Baru Karena Sekarang Orang Mudah Begitu Di Suspend Oleh Twitter Dia Bisa Membuat Akun Baru Lagi Kecuali Anda Begitu Dibaca Orang Lain Anda Males Untuk Bikin Twitter Lagi Iya Ini Ada Versi Ini Dengan Itu Segala Macam Jadi Pemerasan Juga Bisa Lewat Situ Mumpung Air Lagi Keru Maka Semua Orang Menyedorkan Kuitansi Untuk Tentangani Cek Kosong Sebagai Tentangani Informasinya Mau Dihentikan Jadi Ini Soalnya Kita Dengan Akal Sehat Memantau Perlahan-lahan Dan Semua Hal Yang Persifat Tersembunyi Bisa Dikulas Secara Cerdas Terutama Melalui FNN Karena Ada Hal Yang Mungkin Kita Tahu Semua Tapi Karena Kepentingan Publik Kita Belum Bisa Ucapkan Tetapi Juga Karena Kepentingan Korban Maka Kita Harus Hormati Fakta-fakta Yang Belum Bisa Dibuka Di Pengadilan Nah Supaya Tidak Banyak Orang Memancing Di Air Keru Saya Kira Airnya Perlu Dibikin Jernih Dan Caranya Bikin Jernih Itu Bila Kepolisian Bersikap Transparan Terbuka Dan Akses Kepada Media Saya Kira Itu Dibuka Seluasnya Jangan Ada Yang Ditud Ya Itu Pentingnya Karena Fungsi Media Sama Dengan Fungsi Polri Menyampaikan Informasi Pada Publik Dan Ini Ini Yang Menjernihkan Air Politik Terbuka Terbuka